Yang pemirsa KPU Daerah Muarajambi membuka pendaftaran calon anggota PPK untuk Pilkada Serentak 2024. Untuk masa pendaftaran sendiri akan berakhir pada 29 April mendata. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muarajambi resmi membuka pendaftaran penitia pemilihan kejamatan. Pendaftaran PPK dimulai hari ini, 23 April, dan akan berakhir pada 29 April mendata. Para pelamar akan menempuh berbagai tahapan seleksi. Sebelum dilantik menjadi PPK. Di antaranya seleksi yang ditempuh yakni pemberkasan, seleksi tertulis, dan tes wawancara. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, seluruh berkas persyaratan calon PPK harus diunggah di Sistem Informasi Anggota KPU atau Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Dengan cara calon anggota PPK terlebih dahulu mengakses di lama SIAKBA dan melakukan registrasi. Kemudian melengkapi identitas pelamar di aplikasi SIAKBA tersebut. PPK yang diterima pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, KPU Muarajambi menerima sebanyak 55 anggota untuk 11 kejamatan. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Di situ nanti langsung ada formulir, yaitu persyaratannya juga langsung otomatis itu isi biodata, langsung keluar itu syarat apunya itu semuanya di situ. Artinya melalui aplikasi pendaftarannya? Ya, melalui aplikasi SIAKBA. Setelah pendaftaran dapat apa lagi ya? Perplikasinya tanggal berapa? Nah, itu penerimaan pendaftaran tadi kan tanggal 23 sampai tanggal 29, 30. Perpanjangan pendaftaran 30 April sampai dengan 2 Mei. Nanti penelitian administrasinya 24 April sampai 3 Mei. Itu 4 sampai dengan 3 Mei pengumumun hasil penelitian administrasi. Selanjutnya tanggal 6 sampai tanggal 8 itu pengumuman seleksi tertulis calon anggota PPK. 9 sampai dengan 10 Mei pengumumun hasil seleksi tertulis calon anggota PPK. Tanggal 4 sampai 10 tanggapan masyarakat dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK. 11 sampai 13 itu wawancara calon anggota PPK. Setelah masa pendaftaran dilanjutkan pada tahap seleksi pemberkasan para bakal calon. Kemudian mereka yang dinyatakan memenuhi persyaratan dilanjutkan pada tes tertulis. Selanjutnya pengumuman dijadwalkan pada 9 dan 10 Mei mendatang.